yaa.. ya.. memang punya soalan yaa.. 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 iya.. iya.. yaa.. Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Amabakdu apa kabar anak-anak ustazah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat nah kakak-kakak Alhamdulillah yaa.. untuk pelajaran prakarya untuk pelajaran seni budaya tidak ada yang remedial tapi itu tadi masih ada yang belum mengumpul tugas prakteknya nah ya bagi yang merasa belum mengumpul Zalva ada masuk gak Zalva? belum ada nah.. yang belum mengumpul tugas praktek paling lama siang ini ya kak.. kalau siang ini gak dikumpul mohon maaf terpaksa rapor PTS nya ustazah kosongkan nilainya di kolom yang memang tidak mengumpulkan ya.. tapi tetap harus dikerjakan untuk apa? jadi untuk nilai pas nanti karena PTS ini nilai murni nah.. jadi kalau di pas.. dia kan sudah akumulasi dari nilai PTS nilai harian nilai ujian PTS nya nanti ya kak.. bagi yang belum mengumpulkan untuk pelajaran yang lain juga ya.. kelas 11A ini masih ada nih.. beberapa yang belum masih ada laporan sama ustazah beberapa orang yang belum mengumpulkan tugas-tugas dari mapel yang lain bagi yang sudah ustazah.. ucapkan.. semoga Allah selalu memudahkan anti dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya.. baik anak-anak ustazah kita mulai pelajaran kita setelah ujian PTS ini kita masuk di bab 3 ya kak.. kita masuk di bab 3 masuk ke bab 3 masuk ke bab budidaya ya.. nah.. untuk di bab 3 ini kita akan mempelajari usaha budidaya pembenihan ikan hias tau ikan hias? tau ikan hias? apa bedanya ikan hias sama ikan konsumsi? kalau ikan konsumsi bisa dimakan segera.. terus.. untuk hiasan aja segera.. apakah ikan hias tidak bisa dimakan? bisa.. cuma disini letaknya tega tidak tega ya kak.. masalahnya kan ustazah pernah dengar semua makhluk air itu halal ya kan.. ada yang pernah dengar? makhluk yang hidup di air halal.. berarti kan walaupun dia ikan hias dia hidup di air berarti kan halal cuma ada kalanya kita aduh kok tidak tega gitu ya kan.. kayak makan ikan cupang atau ikan yang cantik-cantik itu.. cuma.. kalau yang ikannya.. ikan besar kayak arwana gitu.. nah.. mungkin kita tega makan kak.. karena ada daging.. ya.. kalau kayak ikan gobi.. ikan cupang.. ikan hias yang.. apa lagi.. yang kecil-kecil.. mungkin kita tidak tega makannya.. karena tidak ada dagingnya ya kan.. kalau yang ikannya besar kayak arwana.. kita tega.. kenapa? karena ada dagingnya.. siapa di rumah yang ada usaha apa.. ada memelihara ikan hias? Zia nanti di mana? di sini atau di kampung? oh masih di kampung.. siapa kakak-kakak yang punya.. yang ada budidaya ikan hias? coba.. ini rata.. hampir rata kayaknya ini.. apalagi sempat booming ya.. ikan memelihara ikan hias.. siapa yang ada? Zia ada.. siapa yang ada? Zia.. coba anti arahkan kamera anti ke ikannya.. ustazah mau lihat.. ikannya di mana? loh.. iya ya.. yang lain.. siapa yang punya budidaya ikan hias? banyak.. kenapa Zia.. tapi tau ikan hias ya kak.. tau ya.. nah kalau ustazah suruh.. berbudidaya ikan hias tau lah ya.. tau.. jadi siap-siap ya.. kita akan berbudidaya ya.. nah.. kenapa.. budidaya ikan hias ini merupakan sebuah peluang usaha? nah ya kan.. padahal cuma ikan hias loh Zah.. kok bisa jadi peluang usaha.. nah ternyata anak-anak ustazah.. peminat ikan hias ini terus meningkat.. apalagi ya di masa-masa pandemi ini.. di saat orang banyak di rumah ya kan.. jadi banyak yang mempunyai waktu luang.. mereka biasanya kan menyalurkan hobi-hobi yang mungkin.. sebelum pandemi kan sibuk.. banyak.. waktunya habis untuk bekerja.. beraktifitas di luar.. nah setelah pandemi yang harus banyak di rumah.. nah tersalurlah hobi tadi.. entah itu beternak.. entah itu berbudidaya.. entah itu mengolah makanan ya.. dan lain sebagainya ya.. nah ini juga merupakan sebuah peluang ya.. peluang apa.. untuk usaha pembenihan.. pembenihan ikan hias.. karena rata-rata orang membeli yang sudah siap.. yang sudah bisa dipelihara.. ini perjualan belikan di pasar itu yang ikannya yang.. siap dirawat ya kak.. bukan ikan yang bayi-bayi itu.. ya.. nah ikan hias ini juga macam-macam kak.. tidak hanya satu jenis.. coba Risa.. apa aja macam-macam ikan hias yang anti tau.. ikan cupang.. ikan cupang.. ikan arwana.. arwana.. ikan penmas.. ikan apa lagi.. ikan cupang.. ikan arwana.. lilih.. ikan apa tambahannya.. ikan mas koki.. mas koki.. mas koki.. apa lagi kak.. apa lagi kak.. ikan gupi.. tau ikan ikan gupi kak.. ikan ikan gubi itu kak.. cuman dia kan cantik-cantik gitu.. ya kan.. nah.. jadi ikan hias ini.. juga ada yang dari ikan.. dari air laut kak.. nah ada orang yang memang budidaya ikan khusus air laut.. ada yang budidaya khusus ikan air tawar.. nah untuk ikan air laut juga gak kalah cantik loh.. kayak apa itu.. kayak nemo.. itu kan juga termasuk ikan hias.. ada lagi.. ikan.. ikan.. apa namanya ya.. saya lupa.. skorpion.. dan lain sebagainya.. macam-macam.. cantik-cantik juga sih kak.. kalau yang dari laut.. tidak kalah cantik dengan ikan darat.. perencanaan usaha pemenihan ikan hias.. ikan konsumsi.. kok ikan konsumsi kak.. ini ikan hias.. salah orang ini ngetik bukunya ya.. perencanaan usaha pemenihan ikan hias.. nah.. ide dan peluang usaha pemenihan ikan hias.. kenapa gitu ya kan.. seperti usaha saya bilang tadi.. kenapa.. pembenihan ikan hias ini merupakan sebuah peluang usaha.. karena semakin banyaknya permintaan pasar.. akan benih ikan hias ya kak ya.. nah.. pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas ya.. namun jika hanya mengandalkan tangkapan alam.. yang tersedia di alam.. tidak akan memenuhi permintaan pasar.. nah.. maka.. harus ada usaha pemenihan.. ya.. kalau kita cuma mengandalkan tangkapan alam.. nah.. itu.. yang pasti tidak memenuhi permintaan pasar.. ya kan.. terus yang kedua.. ketersediaan ikan di alam akan habis punah.. ya kan.. nah.. apa jalan keluarnya.. jalan keluarnya harus ada usaha.. harus ada budidaya pemenihan ikan hias.. nah.. sumber daya yang dibutuhkan dalam pemenihan ikan hias.. nah.. sumber dayanya tidak jauh berbeda ya.. dengan usaha yang lain.. nah.. yang dibutuhkan yaitu dari aspek manusia.. uang.. yaitu tenaga kerja.. uang berupa modal usaha ya.. material atau bahan.. nah.. disini seperti pakan.. induan.. ya kan.. nah lain sebagainya.. mesin atau peralatan itu berupa media hidup ikan.. terus sistem kerja dan pemasarannya.. nah.. kalau di dalam.. pembenihan ikan hias.. jadi yang dibutuhkan sumber dayanya adalah.. manusia.. ya.. uang.. modal.. material bahan.. mesin.. atau peralatan.. sistem kerja dan.. pemasarannya.. nah.. sumber daya yang paling penting anak-anak ustazah.. di dalam usaha budidaya pemenihan ikan hias ini adalah.. sumber daya manusia atau tenaga kerjanya dan.. induan ya.. induk ikan hias.. jadi kita harus mempunyai induk yang betul-betul produktif.. ya.. nah.. itulah sumber daya yang paling penting.. jadi.. sebenarnya tidak sembarangan ya kak.. petani yang bisa.. berusaha.. dalam pemenihan ikan hias.. karena.. ada ikan yang memang sangat kecil.. ya.. kayak ikan jenis gupi itu.. ikannya kecil-kecil kak.. jadi kayak ikan lagah ya.. kayak ikan cupang dia kecil-kecil.. nah.. jadi betul-betul diperlukan kealian khusus ya.. untuk.. dapat.. melakukan pemijahan ya.. pemijahan untuk ikan hias ini.. ya.. jadi betul-betul dibutuhkan tenaga kerjaan berpengalaman.. tenaga kerjaan betul-betul ahli ya kak.. ahli dibilang ikan gitu.. pemenihan ikan.. nah.. kalau untuk induan.. dari seaspek induan.. untuk induan harus.. ikan hias.. masih diambil dari alam ya.. jadi baru dipelihara.. untuk kita ternak.. nah.. selanjutnya perencanaan usaha pemenihan ikan hias.. nah.. di dalam perencanaan usaha pemenihan ikan hias.. pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya.. ya.. jadi untuk membuat usaha yang utama harus memiliki nama perusahaan atau badan usahanya.. ya kak.. terus lokasinya.. komoditas yang akan dipasarkan.. terus konsumen atau pangsa pasarnya.. partner kerja.. personil dan modal usaha.. jadi tetap sama dengan usaha yang lainnya.. yang harus kita miliki.. yang harus kita sediakan ya kak ya.. penerapan sistem pemenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah.. nah aneka produk ikan hias.. ya kak.. yang pertama ada jenis ikan hias itu namanya arwana.. ya.. mungkin anak-anak ustazah ada yang pernah melihat langsung ya.. arwana ini.. mungkin ada juga yang melihatnya lewat media ya.. entah lewat televisi.. lewat internet dan lain sebagainya.. tapi.. pada umumnya ya.. kita tahu ikan arwana itu seperti apa.. ya kak ya.. nah arwana ini memiliki julukan ikan naga ya.. ikan naga.. atau dragonfish ya.. bisa juga.. baramundi.. macam-macam ya.. julukannya.. bisa saratoga.. pelatapat.. kalesa.. silu.. kayangan ya.. peyang.. tengkale.. tangkalesen.. nah ini tergantung ya.. dari tempatnya.. tergantung daerahnya ya.. kakak.. nah arwana ini merupakan spesies asli Indonesia.. ya.. anak-anak ustazah.. jadi tersebar di berbagai daerah di Indonesia.. nah habitat aslinya.. arwana ini adalah rawa.. rawa.. ya.. nah banyak dijumpai di sungai dan rawa.. di Kalimantan dan Papua.. jadi jenisnya juga macam-macam ya kak.. arwana ini dari jenis biasa.. ya.. sampai yang unggul gitu.. juga harganya juga bermacam-macam.. nah bentuk dan penampilan arwana ini.. termasuk cantik ya.. cantik dan unik.. ya.. tubuhnya memanjang.. ramping.. ya.. dan streamline ya.. dengan gerakan renang yang sangat anggun.. nah ini contohnya ikan arwana.. saya yakin anak-anak ustazah.. semua tahu.. mungkin ada yang pernah memiliki.. atau pernah berbudidaya.. Allah Allah Allah.. ya.. nah arwana ini.. dia mempunyai warna yang berbeda-beda kak.. tidak hanya satu macam warna saja.. ada yang berwarna hijau.. ya.. ada yang berwarna perak.. ya.. ada yang berwarna merah.. pada bibir bawahnya.. atau terdapat dua buah sungut ya.. yang berfungsi sebagai apa.. sebagai sensor getar.. ya.. untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air.. nah.. sungut pada arwana ini anak-anak ustazah.. ternyata.. memiliki.. kriteria penilaiannya ya.. jadi keindahan ikan arwana ini dilihat juga dari.. sungutnya.. ya.. tahu sungut? sungut pada ikan tahu? jadi ada dia di bawah.. panjang dia kak.. jadi dia kayak di bawah.. kayak jenggot gitu dia kalau di manusia gitu ya kan.. nah.. kalau di ikan itu istilahnya sungut.. nah.. pada dasarnya budidaya arwana ini relatif mudah ya.. kenapa? karena dia adalah ikan asli Indonesia.. habitat asli Indonesia.. ya.. anak-anak ustazah.. dan berbudidaya pembendihan arwana ini mempunyai prospek yang sangat besar.. karena permintaan pasar terhadap arwana ini sangat tinggi ya.. anak-anak ustazah.. benihnya saja ya.. untuk ukuran benih saja anak-anak ustazah.. yang masih ukuran 2 inci sudah bisa dijual dengan harga 25.000 sampai 35.000 per ekor.. baru 2 inci ya kak ya.. nah.. kadang bahkan terdapat jenis lain ya.. yang harganya mencapai 100.000 sampai 250.000 per ekor.. setiap ukuran 2 inci.. jadi tergantung warnanya ya.. warna juga mempengaruhi harga ya.. bentuk tubuhnya juga mempengaruhi harganya.. ya juga termasuk tadi sungutnya tadi ya kakak.. jadi.. itu tadi.. bayangkanlah ya.. untuk 1 ekor anak arwana.. yang ukurannya baru 2 inci.. 2 inci itu berapa senti.. berapa senti kak 2 inci? 5 senti.. nah 5 senti.. untuk ukuran 5 senti.. ya.. seekor anak ikan.. harganya sudah bisa 100.000 sampai 250.000.. Masya Allah ya kak ya.. nah.. bagi memang yang berbakat ya kak ya.. memang berbakat dia.. jiwanya disitulah istilahnya ya.. hobi dia.. berbudidaya ikan.. ini merupakan sebuah peluang usaha sebenarnya.. ya kak.. terus itu tadi seperti Ustazah bilang.. arwana ini bukan ikan yang rewel.. dia ikan yang mudah dibudidayakan.. karena dia memang habitatnya.. asli dari Indonesia.. rasa dagingnya juga enak kak.. arwana ini.. nah.. yang kedua.. contoh lainnya itu ikan koi.. ya.. koi.. tau ikan koi kak? tau ya.. sama dengan arwana.. koi ini juga ikan yang sangat familiar bagi kita ya kak ya.. nah ini juga merupakan ikan air tawar yang.. komoditas unggulan ya.. yang banyak diminati oleh masyarakat ya.. koi.. nah.. koi merupakan spesies asli kerajaan Persia ya.. anak-anak Ustazah namun berkembang.. pesat di Jepang dan di Cina.. nah bagi orang Cina ini adalah ikan.. ikan kesayangan mereka.. ya.. orang Jepang dan orang Cina ini adalah merupakan ikan kesayangan mereka.. nah.. koi ini memiliki ciri warna yang menarik ya.. serta variasi jenis yang beraneka ragam.. jadi secara garis besar.. koi ini diklasifikasikan dalam 13 kategori.. ya.. ada namanya Kohaku.. ya.. ada namanya Sanke.. ada namanya Soa.. Bengko.. ya.. Utsurimono.. Asagi.. Susui.. Tancho.. Hikari ya.. nama-nama Jepang ya kak ya.. Nah.. Ogon.. Kinginrin.. Kawarimono ya.. macam-macam.. ikan koi ini termasuk jenis ikan air tawar bernilai ekonomis tinggi.. ya.. baik di pasaran nasional maupun internasional.. jadi dia ya kak juga tergantung warnanya sebenarnya.. jadi harganya ditentukan oleh warnanya.. jadi mendapatkan warna itu ya.. dikawin silang-silangkan gitu ya kan.. jadi akhirnya mendapatkan warna yang unik.. semakin unik.. semakin unik warnanya.. semakin tinggi harganya.. Nah.. untuk benih ikan koi ini di pasaran anak-anak ustazah.. dijual seribu rupiah per ekor untuk ukuran 5-7 cm.. nah.. ada juga yang 300 ribu per ekor untuk ukuran 1-3 cm.. ya.. jadi ada yang harga ekonomis.. ada yang harga high classnya ya.. untuk koi ini.. mungkin digoreng pun enak ustazah rasa.. orang dagingnya banyak ya kak ya.. gendut ikannya.. ya kan.. sama kayak arwana.. ustazah rasa ini juga enak digoreng.. nah.. selanjutnya ikannya adalah maskoki.. nah.. ini juga ikan yang sangat familiar.. dan ustazah yakin anak ustazah juga semua.. pernah ya.. pernah melihat maskoki.. entah itu punya sendiri.. entah itu di luaran.. kadang kita kalau ini.. makan di rumah makan.. banyak ya kan.. rumah makan yang memelihara ikan ya kan.. dan rata-rata yang dipelihara adalah ikan maskoki.. betul nggak.. yang suka kulineran di luar.. karena memang ada sebagian orang.. menganggap dan mempercayai.. memelihara ikan itu membawa keberuntungan.. ya kan.. padahal itu salah ya kak ya.. syirik ya kan.. keberuntungan itu ya datang dari Allah.. nah.. banyak orang memelihara ikan maskoki.. ini ikan bodoh kalau ustazah bilang.. kenapa bodoh udah tau perutnya kenyang.. masih tetap makan.. iya kan.. terakhir kalau.. iya.. terakhir kalau udah kekenyangan.. dia terbalik.. betul nggak.. ke atas perutnya kalau dia udah kekenyangan.. betul nggak.. Sazah dulu pernah pelihara.. jadi.. rajin ngasih makan.. luh perutnya ke atas semua.. oh rupanya dia kekenyangan.. dia nggak bisa mengontrol.. selagi ada makanan dia makan.. makan.. terakhir dia ngapung.. perutnya ke atas.. kekenyangan.. dan juga ikan yang.. termasuk jenis ikan yang jorok ustazah rasa.. eek-eknya banyak.. nah.. maskoki merupakan jenis ikan air tawar ya.. anak-anak ustazah.. yang hidup di perairan dangkal.. yang mengalir ya.. tapi mengalir tenang.. bukan dengan arus deras ya kak ya.. nah.. maskoki ini memiliki tubuh yang bulat.. matanya lebar.. kepalanya lancip.. ukuran mulutnya sedang.. jadi dia agak lucu ustazah rasa.. terus memiliki lembaran insang.. dan memiliki sirip ekor panjang dan lebar.. tanpa belahan.. jadi kayak kain.. melambai-lambai sirip ekornya.. jadi dia ikan yang cantik sebenarnya.. domai.. bodoh juga kalau ustazah bilang.. nggak bisa mengontrol makannya.. nah.. maskoki merupakan salah satu ikan hias populer.. dan banyak penggemarnya.. dia memiliki kelebihan.. itu strainnya tidak mirip dengan aslinya.. terus benih maskoki.. memiliki nilai jual yang relatif tinggi.. harga benih di pasaran sangat bervariasi ya kak.. tergantung dari warna.. dari jenisnya.. warnanya dan ukuran si ikan tadi.. nah ini contohnya.. ada namanya koki oranda.. nah ukurannya kayak baju kak.. ada S.. ML gitu ya kan.. untuk S.. dia ukurannya.. harganya 1.400.. kalau yang untuk M.. 3.500.. kalau yang L.. 10.000.. kayak pakaian ya kak.. nah.. terus ada namanya koki sakura.. ada namanya koki tosa.. ini jenisnya ya kak ya.. ada yang warna merah.. ada yang warna hitam.. ada yang warna belang-belang ya.. putih oran.. ada yang warna orange gitu ya kan.. warna kokinya ini.. nah.. selanjutnya adalah ikan cupang.. nah ini juga ikan yang sangat familiar dengan kita.. karena memang merupakan ikan yang.. habitat aslinya berasal dari Asia Tenggara.. bisa dari Indonesia ada.. di Thailand dia ada.. di Malaysia dia ada.. ya.. setelah ikan cupang.. nah.. terakhir tadi contohnya ya kaknya.. ikan cupang.. atau.. biasa kita bilangnya ikan laga.. ya enggak? ikan laga kan.. kalau di Medan bilangnya ikan laga kan.. berita.. nah.. siap aja.. nah baik anak-anak ustazah.. hari ini kita cukupkan sampai disini.. insyaallah minggu depan kita lanjutkan.. siap-siap ya kak.. praktek kita untuk sampai pas.. kita akan berbudidaya ya.. berbudidaya ikan hias.. tapi nanti ustazah kabari.. kayak mana caranya.. tapi siap-siap.. kalau memang sudah ada ikan.. pelihara lah bagus-bagus.. jaga ya.. baik hari ini kita cukupkan hari.. sampai disini.. mari kita baca doa kafaratil majlis.. terima kasih.. terima kasih.. terima kasih.. selamat menikmati